Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi di channel aku Aida Mariani Mbak TKW Taiwan Ya betul banget aku bekerja sebagai Mbak TKW Taiwan Oh ya aku mau nyapa-nyapa dulu Buat sahabat Aida semuanya dimanapun kalian berada Semoga kalian sehat terus Biar kalian bisa nonton video aku terus ya Terus buat sahabat Aida yang pertama kali nonton channel aku Jangan lupa ya bantu like, komen, dan subscribe Dan tekan tanda notifikasi Biar kalian bisa dapat notif video-video terbaru dari aku Terus buat sahabat Aida yang selalu stay contus di video aku Terima kasih banyak ya Semoga kalian dilimpahkan di segi yang melimpah Dan dipermudah segala macam urusan kalian Amin amin ya robal alamin Ini tuh aku buat videonya sore hari ya Jam 5 sore ini tuh aku lagi lihat sunset ya Tadinya tuh aku niatnya mau tutup jendela ya kan Tapi kok aku lihat kok cakep banget ya gitu di luar view-nya Jadi aku ambil aja videonya ya Jadi aku langsung cepet-cepet ambil hp aku Terus aku rekam deh tuh Ini tuh dari lantai 12 ya View-nya secakep ini jam 5 sore di Taiwan tuh Gila keren banget sih menurut aku ya Karena aku tuh suka banget sama sunset Dan hari ini tuh aku gak libur Aku lagi nemenin kakek aku di rumah sakit Karena kakek aku tuh habis operasi ya sahabat Aida ya Ya doain aja Mudah-mudahan kakek aku Kondisinya cepat membaik Cepat pulih Terus bisa cepat pulang ke rumah Seperti biasanya Biar apa Biar aku tuh bisa nemenin dia ke pasar Bisa ngeliat dia olahraga lagi di rumah Ya kan Lebih nyaman di rumah sih Walaupun disini dikasih fasilitas yang nomor 1 ya Menurut aku Tetep ternyaman di rumah sendiri Betul gak sahabat Aida ya kan Nih tuh Di jalan juga banyak banget mobil-mobil yang berlalu lalang ya Dan kakek aku lagi istirahat ya Sahabat Aida ya Alhamdulillahnya sih Badan dia gak panas ya Biasanya kan Kalau orang habis operasi tuh Kadang tuh Badannya panas Kayak gitu Dan dia tuh enggak Dia tuh Gak panas Normal ya Suhu badannya Cuma tuh takutnya Kenapa-napa gitu Jadi masih harus Tetap minap di rumah sakit dulu Terus Ini tuh View-nya bener-bener jumpah sih Cantik banget ya Tuh Apalagi kalau misalnya Sore-sore kayak gini Jarang banget kan Karena berapa hari yang lalu tuh hujan ya Di Taiwan musim hujan Gak siang Gak pagi Gak malem Itu hujan Bentar-bentar Hujan Kadang tuh pagi Panas Terus gak lama Hujan Habis hujan kadang Panas kayak gitu ya Cuocanya itu gak stabil ya Menurut aku Sahabat Aida ya Buat sahabat Aida tuh Jangan lupa deh tuh ya Banyak-banyak minum air putih Jaga kesehatan Karena kan kita tuh Kerja ya kan Di sini Kalau kita gak sayang Sama Diri kita sendiri Kita gak bisa jaga Kesehatan diri sendiri Siapa lagi Kalau gak dari diri kita sendiri Betul kan ya Sahabat Aida ya Tuh Sumpah sih aku tuh Cakep banget Jadi aku tuh setiap sore Itu aku Ngeliatin sunset Dari jendela ya Karena kalau misalnya Dari bawah itu gak kelihatan Dia tuh ketutupan Rumah sakit ya Karena itu Rumah sakit tuh Bener-bener Besar banget ya Salah satu rumah sakit Di daerah Kaohsiung, Taiwan Namanya tuh Changken Ien Di sini tuh rumah sakit Khusus buat orang Tua ya Buat orang tua sih Kebanyakan Dan di sini tuh Kebanyakan itu Bagian Kayak misalnya Jantung Paru-paru Bagian dalam ya Organ dalam Kayak gitu Katanya tuh Di sini tuh Kalau bagian organ dalam Kata majikan aku tuh Bagus banget Salah satu Rumah sakit Terekomended deh Kalau misalnya Bagian dalam ya Jadi makanya Kakek aku Operasinya Kali ini tuh Di rumah sakit ini Dan aku juga Salut sih Sama pelayanan rumah sakit Itu bener-bener Ramah banget Ramah Kadang-kadang kan Suster itu Ada yang cutek Kayak gitu ya Kadang kita tuh Ini ya Infusnya abis Kadang Iya nanti Aku tuh masih sibuk Gitu kan Cutek gitu ya Kalau di sini tuh Menurut aku Enggak ya Kalau misalnya Aku bilang Maaf Itu Infusnya kakek aku Habis dia tuh Langsung cepet-cepet Karcep Gitu orangnya Jadi tuh Kita tuh Enggak bakal Dibiarin Kayak gitu ya Jadi Pelayanya juga Ramah Pemandangan Viewnya juga Gila sih Bener-bener Beruntung banget Bisa di lantai 12 Ini Sumpah cakep Banget tuh Sunsetnya Keren banget Tuh Menurut aku Viewnya indah banget Bener-bener ya Aku Allah taburakallah Banget Beruntung banget Aku bisa lihat Sunset secantik ini Hari ini ya Tuh Cuaca juga Alhamdulillah Cerah Enggak hujan Dan kebanyakan disini tuh Pakai mobil pribadi sendiri Atau taksi Juga ada Cuma sedikit banget Karena tuh Di rumah sakit ini Emang Jauh ya Maksudnya Kayak bis Kayak itu jarang Ada yang lewat Ada cuma beberapa doang Gak banyak Tuh Selamat menikmati View yang cantik Ini Sahabat Aida Semuanya ya Jadi disini aku gak banyak ngomong Kenapa Karena aku takut Kakek aku itu terganggu Waktu istirahatnya Ya sahabat Aida ya Jadi kalo misalnya aku ngomong Panjang kali lebar Takutnya itu dia bangun Jadi kakek aku juga Masih dikompres Ya dada yang Kas operasinya itu Takutnya itu Darahnya ngalir lagi Gitu kan Jadi Setelah operasi kemarin itu Disuruh kompres Sama dokter Katanya 20 menit Dikompres es batu Dikulung Pake handuk gitu Selama 20 menit Nanti setelah 20 menit Kita angkat Istirahatin 5 menit Setelah 5 menit Kita tempel kembali Selama 20 menit Kayak gitu Terus berulang kali Sampai malam Malam itu ya Tergantung Kita mau tidur jam berapa Kecuali kalo kita mau tidur Takutnya kita bablas tidur Terus nanti sampe Pagi Takutnya bekas operasinya Kalo terlalu lama Rusak ya Sahabat Aida ya Apalagi es batu Es batu kan lama-lama Jadi air Terus basah Sedangkan orang operasi itu Dia tidak boleh Kena air Itu bener-bener Gak boleh sama sekali Sahabat Aida ya Jadi Ngelapnya juga harus Pelan-pelan Takutnya itu kena air Basah lah Gitu ya Cuma kalo di rumah sakit Masih Suster Sama dokternya Yang ganti perban Cuma nanti kalo misalnya Udah pulang ke rumah Itu baru tugas aku Yang gantiin perbannya Jadi aku disini juga Sambil ngelihat ya Gimana caranya Mereka Mengganti perban Kayak gitu Prosesnya seperti apa Aku juga dikasih tau gitu Sampai tuh Sampai tuh Majikan aku tuh Divideoin gitu Dia minta izin Sama perawatnya Gitu kan Aku boleh gak Ambil video Ambil video Buat apa Gitu kan Enggak Katanya gitu Bukan buat aku Apa Buat Buat taruh di sosmed Bukan Ini tuh buat Aku Maksudnya Apa bentunya Yang ngejaga kakek Biar nanti Kalo misalnya Udah di rumah Itu gak bingung Biar aku tuh Ingat Kalo misalnya Lupa Aku bisa lihat Di HP aku Caranya itu Seperti ini Jadi susternya itu Sambil Divideoin Dia meraktekin Cara Mengganti perbannya Kakek aku Terus seperti apa Terus juga Dia itu sambil Berbicara Gitu Biar nanti Kalo aku Oh ini gimana ya Oh ini kayak gini ya Gitu Aku lupa nih Gimana Jadi aku bisa lihat Oh cepet-cepet Buka HP aja Oh gini 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 Gitu Inisiatif banget Temajikan aku Aku sampe lupa Oh iya ya Temajikan aku Bener-bener Ngingetin aku Yang luar biasa Alhamdulillah Kakek aku Juga baik banget Terus anak-anaknya Juga semuanya Masya Allah Baik banget sih Selamat menikmati View Sore hari Sahabat Aidayah See you The next video Sahabat Aidayah Yang sudah nonton Vlog aku Sampai selesai ya Nonton Sunset Di sore hari Dari lantai 12 Di salah satu Rumah sakit Yang ada di Kolchung Taiwan Yaitu Changken Iyen Semoga kalian Terhibur See you The next video Ya Bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!